Pemirsa Guna meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani, Satuan Polisi Pambang Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Satpol P3KP Kota Pekalongan, melakukan pembinaan fisik untuk ratusan personil anggotanya. Guna meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani, Satuan Polisi Pambang Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Satpol P3KP Kota Pekalongan, melakukan pembinaan fisik untuk ratusan personil anggota. Pembinaan fisik tersebut dipimpin langsung Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, Seriana, yang juga turut andil mengikuti Binsik tersebut. Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, Seriana mengungkapkan bahwa kegiatan kesamaptaan jasmani tersebut digelar dua hari, di mana hari pertama telah dilaksanakan pada Selasa 7 Februari dan dilanjutkan kloter kedua pada Kamis 9 Februari. Menurutnya kegiatan Binsik ini dimaksudkan untuk mengukur kekuatan stamina dan menjaga kebugaran tubuh, serta mengetahui kondisi fisik dari semua anggota Satpol P3KP Kota Pekalongan, agar tetap prima dan selalu siap dalam menjalankan tugas dalam kondisi apapun. Seriana menjelaskan Binsik ini terbagi dalam dua kegiatan, yakni kesamaptaan lari selama 12 menit dan kesamaptaan B meliputi pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Hari ini Satpol P3KP melaksanakan kegiatan kesamaptaan jasmani yang sudah kita lakukan selama dua hari. Ini adalah hari kedua, diikuti kurang lebih 65 orang, kemarin 75 orang. Jadi kegiatan ini bermaksud untuk memelihara kebugaran serta kondisi fisik dari semua anggota Satpol P3KP. Apa hasil ini bayang di rangkaian acaranya, Pak? Jadi kegiatan ini dua rangkaian atau dua kegiatan. Yang pertama kesamaptaan A, yaitu lari selama 12 menit. Kemudian kesamaptaan B, itu mengikuti pull up, sit up, push up, dan yang terakhir shuttle run. Ini dari uang melibatkan kondisi dari Kodim? Ya, ini kebetulan kita bekerja sama dengan teman-teman Kodim. Terima kasih Pak Dandim sudah mendukung kegiatan ini, didukung oleh teman-teman dari Kodim. Jadi kegiatan ini bekerja sama dengan Kodim. Pihaknya merencanakan akan melakukan kegiatan Binsik serupa kepada jajaran personilnya, minimal setahun sekali hingga dua kali. Dari hasil Binsik ini nanti akan direkap sehingga bisa mendapatkan gambaran kondisi umum mengenai kondisi kesehatan fisik para personil Satpol P3KP Kota Pekalongan. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.